Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Hari Alvaro Zian, Beb 134, Keluar Negeri. Adel menabrak satu buah paper bag di depan pintu masuk ke ruangan kerja suaminya. Apa ini? Kumam Adel sambil mengambil paper bagnya. Adel membawa ke ruang keluarga. Bel, ini punya siapa? Tanya Adel pada Bela. Bela berdiri dan melihat isinya. Donat coklat? Ujarnya pelan sambil berpikir milik siapa. Astaga mah, ini bukannya punya Nur tadi. Nur? Nur kemari? Tanya Adel sedikit terkejut. Iya, malahan dia ke ruang kerja papa cari abang. Jawab Bela. Apa Nur mendengar semuanya hingga dia pergi tanpa masuk betin Adel? Sesayang Adel ke Nur hampir sama ke Bela dan Tama. Tapi mereka berkeluarga. Adel tidak mengerti hukum menikah dengan keluarga sendiri. Ini yang memberatkannya jika Nur bersama Tama. Lagipula April belum tentu terima sama seperti dirinya. Akan banyak tentangan dari keluarga mereka. Adel segera menyimpan makanan dari Nur agar tidak kelihatan oleh Tama. Pagi ini Nur hanya mengaduk sarapannya Tama mencicipinya sedikitpun. April memandang Haikal, Vino, dan Satria bergantian. Menanyakan Nur lewat kode mata. Tapi semua menggeleng dan mengangkat bahu tanah tidak tahu. Apa yang tengah terjadi dengan anak perempuannya ini? Tidak biasanya Nur tidak bersemangat. Meskipun Nur terkenal pemalu, tapi dengan anggota keluarga Nur cukup beriak. Sayang, dimakan sarapannya. Ujar April. Bun, Nur mau liburan ke luar negeri di tempat BK. Ujar Nur pelan. Luar negeri? Iya, Nur mau minggu ini berangkat ya. Sayang, luar negeri jauh. BK di Australia loh Nur. Nur, kamu belum pernah ke sana. Goliah kamu bagaimana? Ini belum waktunya liburan, nak. Ucap April tak percaya dengan keinginan Nur. Dulu Fajar dan Anita ingin membawanya. Nur menolak dengan alasan. Terlalu jauh. Tapi kini tiba-tiba Nur ingin ke sana. Ada apa ini? Pikir April. Nur memang ingin menjauh. Goliah bisa cuti dulu. Jawab Nur menatap sarapannya dengan tetapan kosong. Kamu punya masalah. Tanya Heikal. Tidak biasanya Nur minta cuti kuliah apalagi dia sudah mau semester akhir. Katakan pada kakak Nur, apa yang membuatmu ingin menjauh? Potong Satria. Yang ikut bingung dengan sikap adiknya pagi ini. Nur menggelengkan kepalanya pelan. Dia tak ingin bercerita apapun karena dia tahu tidak akan ada yang mendukung dirinya bersama Tama. Mereka pasti akan tertawa karena mengira Nur hanya memiliki perasaan takut kehilangan saja. Bukan rasa sayang dan cinta orang dewasa. Nur memang tipe perempuan yang selalu menyembunyikan perasaannya. Dia tidak akan mau bercerita pada siapapun. Semua masalahnya akan dia pendam sendiri. Nur, kamu punya masalah kampus. Tanya Satria lagi sedangkan Vino hanya diam saja. Dia sendiri tidak tahu dengan perasaannya. Yang takaruan pagi ini, setelah semalaman Bella bercerita akan segera bertunangan dengan Dion. Nur hanya butuh liburan. Tolong mengerti Nur, Pak, Bun. Nur ingin tenang. Ucap Nur. Sayang, apa rumah kita tidak tenang hingga kamu harus keluar negeri untuk menenangkan pikiranmu? Potong hai, Kak. Selama ini dia dan Nur tidak pernah berjauhan. Karena Nur anak yang manja dan sudah terbiasa dikelilingi Satria Vino Tama. Tak ada yang bisa mendekati ataupun menyakiti Nur. Pokoknya Nur mau nyusul Becca ke Australia minggu ini. Gegah Nur lalu berdiri meninggalkan meja makan membuat semuanya saling pandang. Dengan keputusan mendadak Nur. Pasti ada apa-apa, Mas. Ujar April. Kamu cari tahu, Bun, kenapa dia ingin ke Australia? Apa dia patah hati? Ucap Haikal, khawatir. Patah hati bagaimana, Mas? Nur tidak punya kekasih. Kamu tahu sendirikan. Tiga lelaki yang mengawasi Nur tidak mengizinkannya untuk pacaran. Jelas April. Atau Nur marah kali. Karena Satria Vino sama Tama yang selalu melarang dan mengetahui jadwal dia. Lanjut April sambil menyusap tehnya. Dia bingung dengan sikap Nur pagi ini. Tapi Nur tidak pernah protes untuk itu. Potong Satria. Kamu cari tahu kenapa adikmu itu, Sat? Berita Haikal pada anak sulungnya itu. Bersambung.